Gue agak gak terbiasa Tapi karena desainnya bagus Wah ini jadi keren sih Ini temen-temen cocok buat dijadiin referensi Jadi dia berani ini Desainnya bawahnya dikasih aksen warna Keramik-keramik warna biru Atasnya dikasih Gaya-gaya industrial gini Yang masih kasar-kasar gini Dan ini cukup untuk Review jujur, review orang ngapusi Jadi teman-teman Reminder, ora itu artinya Tidak, jadi di setiap Review kita Sebisa mungkin kita kasih penilaian paling jujur Yang tidak ngebohongin Supaya kita bisa kasih gambaran buat teman-teman Para pencari rumah Betul-betul menurut kita ini rumahnya kayak gimana sih Worth it apa enggak, lewatnya seperti apa Oke enggak lokasinya dan blablabla Oke teman-teman Nah kalau sebelumnya kita nge-review rumah yang ada di Silasawangan juga Di belakang gue ini rumah di Silasawangan juga Kemarin itu kita review Tudor Dan kali ini kita nge-review adiknya Yang bernama Oakwood Rumah ini bernama Oakwood Masih satu kawasan Lake Seiris juga Kalau sebelumnya Jadi Lake Seiris itu terdiri dari dua klaster teman-teman Ada klaster Lake Vista Yaitu tempatnya Tudor Dan juga ada klaster Laguna Tempatnya si Oakwood ini Oke masih dalam satu kawasan Ada anak sungai juga Dan fasilitasnya sama juga Tapi ini rumah yang adiknya Size lebih kecil Dan jumlah kamar juga Lebih kecil Lebih sedikit Ini lebarnya 8 Dan panjangnya 14 teman-teman 8 Lebar 8 Panjang 14 Carportnya Ini 6 meter Buat dua mobil Segala jenis mobil yang dipakai Orang Indonesia pada umumnya cukup Dimasukin di sini Dan kalau kita lihat Dia punya landscape Tamannya ini Besar Dan Ini kan ada satu pohon besar Ada satu kamboja Taruh sini Dan belakangnya masih ada Taman-taman kecil Kalau teman-teman mau kasih Pot Eh pot lagi Kolam Kolam ikan-ikan koi Itu masih cocok juga Masih cocok juga Apalagi di situ ada kamar kan Teman-teman lihat Di sini ini kamar Ada satu bagian Kayu-kayu yang ada jaraknya Itu dari kamar Bisa melihat keluar Wah Ditaruh ikan koi Enak juga Bangun-bangun Lihat ikan koi Oke 8 x 14 Berarti 112 ya Dan total luas bangunannya adalah 136 Dua lantai Dan Tipe Rumahnya Tipe-tipe gaya-gaya Masih sama Gaya modern Contemporer Halo Betul Saya sudah sampai Halo Iya saya sudah sampai Nih Iya Ntar sini ya Oke Iya Mister apa Master Master Apa master Iya Ini saya parkirin Pinggir dulu dah Emang apa doang Yang bisa Review-review rumah Saya juga ada Master saya Master Bentar dah Master apa sih Pokoknya Hah Gitu Hah Ditayangin Hah Apa sih master Kira mister Sekali lagi ya Kita setiap ada Sipras Kita gak ada Briefing Jadi Gue sendiri gak tau Dia mau ngapain Mau bergula apa Pintunya Pintu kaca bos Jadi buat kalian Yang malu-malu Yang suka Suka Gak aturan Habis mandi Udah Ote-ote gitu ya Lengos robo Ngomong ot-ote Ote-ote itu bukan makanan Ote-ote itu Keluar kamar mandi Cuma pake kolor Nah itu bahaya Karena ini Kaca ya Full kaca Even dari pintunya Biasanya kan yang ada kaca Itu cuma Jendela ya Nah ini Pintunya juga Ada kacanya Tidak henti-hentinya Gue mengingatkan Teman-teman bahwa Disamping sini Ini kan ada tanah ya Disamping sini ada tanah Ini untuk Rumah Yang memang ada Kelebihan tanahnya Tapi untuk tipe standar Ya teman-teman Dapetnya Udah Sampai sini tau aja Sini gak dapet lagi Jadi Jangan terkecoh Oke Karena biasanya Ilustrasi harga Kayak start Dari berapa harganya Itu buat tipe yang Tipe paling kecil Yang tipe standar Basic Gak ada Karena imbu opo-opo Imbu gak ada bonus apa-apa Oke Kita masuk Nah Jadi pertama kali kita masuk Ini ada satu keunikan Yang gue Jarang lihat Di rumah-rumah Lainnya Bukan si astronot Yang ngasih bola salju ini Ini lucu By the way Diamnya Seles Tapi ya itu Pertama kali kita masuk Meskipun ini ruangannya terbuka Di depan gue ini ruangan terbuka I love it Tapi Di sebelah kiri Kita akan langsung disuguhkan Sama toilet Jadi ini Toiletnya kecil Dia ada Ruang bot shower juga Tapi Kita buka pintu Masuk kiri Langsung toilet gitu Agak 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 Gue agak Gak terbiasa Tapi karena Desainnya Bagus Wah ini jadi keren sih Ini teman-teman cocok Buat dijadiin referensi Jadi dia berani ini Desainnya bawahnya Dikasih aksen warna Apa Keramik-keramik warna biru Atasnya dikasih Gaya-gaya industrial Gini Yang masih kasar-kasar Gini catnya Dan Ini cukup untuk Gini Oke Ngambung Ngambung ini pak Pas tuh Ngambung tanpa mandi Terus ke depan Betul Nanti kalau Sengaja kebuka Kintip orang dong Saya yang diberak Selalu Lu tuh Mesum Menurut cuci otak lu Gak Tapi pak Saya mau nanya Benernya nih Ini pintunya Nanti geser Kalau buka Kalau pesan Pintu buka Pintu rolling Gak mungkin rolling Pintunya dibuka Ya memang Berarti Pintunya gak bisa tabrakan Berarti bisa pak Kalau misalkan Ini Biar Mandinya aman Tapi kebuka Pintu ini dibuka Pintu ini dibuka Ini kita tutup Ini keluarnya gimana dong Gak bisa keluar Gak apa Ya nanti jadinya Tinggal buka aja Jadi ini bisa orang Balik-balik lewat Misal cuci tangan Ini tetap tertutup Karena ada pintu Seralu deh Seralu Boleh Boleh Kayak gitu Ini ada Sini Aman air terjun Bau Udaranya Kan kalau saya Berak Gitu ya Aneh juga sih Pintunya pasti dibuka sih Gak mungkin di slide Teman-teman Karena gak cukup Space-nya Tapi ini Ini ruangannya Memang gak besar Cuma Menurut gue ini bagus Jadi referensi Ruangan kecil Kalau penataannya Pas Warnanya Pas Itu keren Apalagi dia punya Sanitarnya Dikasih color Atau setara color Jadi kita beli rumah Ini udah dapet So bikin nambah Keren Jadi perhatian Jadi ruangan yang unik Ini Kalau ditata dengan baik Kan nanti teman-teman Dapetnya bare Kecuali sanitarnya Bare itu kosongan Ya make sure Didesign dengan proper Dan betul Ini ruangan langsung Connecting Jadi ini ruangan Buat Eh buat tamu umum Buat tamu Sama ini buat Kamar yang disini Entah itu kamar tamu Kamar antua Kamar anak Kamarnya Tidak terlalu besar Tapi cukup nyaman Ini kasur Dia pakai kasur 120 meter 120 cm Ya 1,2 meter Terus disini Dia dikasih Dikasih jendela nih Yang Yang keren adalah Jadi disini kan polos Disini gak ada kayu Kalau teman-teman Lihat fasad depannya Nah tapi disini Ada kayu Lucu ya Bagian kanan Kirinya sini Kayu rapat Nah disini kayunya Agak dilonggarin Supaya dia Kamar kecil ini Masih bisa dapat Akses keluar jendela So kita tidur Bisa dibangunin Matahari cuy Ini menurut gue Hal kecil yang matter Bayangin deh Teman-teman tidur Jendelanya Buka gitu ya Buka separuh Dibangunin matahari Jadi kita tahu Udah siam Pak bangun pak Tadi minta Dibangunin saya Mantap kan Mantap lah Aduh Dibangunin matahari Bos Keren Impresi pertama gue Ketika masuk ke ruangan ini Adalah Spacious Itu Jadi buat Teman-teman yang Kalau tahu sebelumnya Rumah ini Di fase 1 Itu tamannya lebih besar Dari yang sekarang Tapi jadinya Ruangan Living room ya Living area nya Kamar area nya Jadi gak terlalu besar Nah ini tamannya Sedikit dikecilin Tetep gede juga tamannya Tapi ruangan sini Akhirnya jadi Betul-betul besar gede Semua terkumpul Jadi satu disini Jadi kesan pertama Gue liat ini ruangnya Spacious Terus kedua Ini yang keliatan banget Terus sebetulnya Ruangannya ini Agak warna-warni Tapi gak norak gitu Pemilihan warnanya Berani Buat interior designernya Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat Di fasadnya Tadi depannya Abu-abu muda Putih Coklat Begitu kita masuk Ini kita lihat Di panelnya Warna coklat Terus disini Dikasih warna hijau Hijau-hijau Tosca Gini ya Terus disini Kasih marble Disini kasih warna biru Oke Di apa Temboknya sini Dikasih biru Ada warna emas Ada coklat-coklat juga Berani sih Berwarna-warni Tapi gak norak gitu Dan Saya rasa Gue rasa ini modalnya Modal Salah satu modal utamanya Dengan ngecat ya Pake cat duko gitu Biar Bisa berhasil Biar bisa menghasilkan Warna-warna kayak gini Ini living roomnya Living roomnya Standart Sofa Coffee table Terus TV Di bawahnya ada kabinet TV Dan yang disini Itu Menarik Biasanya Biasanya Island sama meja makan Itu gak nempel Betul kayak gini kan Gue agak jarang sih Melihat konsepnya kayak gini Tapi enak juga Dilihat Jadi disini meja makannya Untuk 4 orang aja Setelah itu Disini ada Kitchen Island Dan Kitchennya Nah fungsi island tuh Biasanya temen-temen Kalau abis masak Ya Abis masak Kita taruhnya Enak gitu Di island Jadi biasanya Memang gak terlalu jauh Dari dapur Jaraknya Kitchen Island sama Si dapurnya Dia gak berbentuk L Kalau kita perhatiin di Tudor Yang ruangannya gede juga Tapi gak ada L nya juga Kitchennya gak bentuk L Ini dia memanjang kesini Dan anyway Tetep nyaman untuk dipake juga Natural light Ini dapet double Jadi memang Arsitekturnya Pasti sangat memeningkan natural light Jadi di atas Ya di atas Pas disini Di bawah meja makan ini Atasnya Itu ada Kaca Temper Dan disini Ada temper juga Dan ini Ruangan taman yang tadi gue bilang Cukup gede juga Jadi tamannya ini Lebarnya 2 Panjang kesana 4 Jadi 8 meter Cukup Untuk ngapa-ngapain Dan temen-temen Disini gak perlu Taruh space Buat mesin cuci Karena udah ada spacenya Makanya tadi gue bilang bahwa Ada spacenya di tempat lain Nanti kita lihat Makanya gue bilang bahwa Disini Oke juga nih Ditaruh meja makan Atau tempat Ya tempat Sofa-sofa Ditaruh disini Jadi living area Boleh juga tinggal atasnya Temen-temen kasih temper Terus disini Temper Disini kan tembok nih Kalau yang tipe standar Karena batas tipe standarnya Cuma disini Ada tulisannya tuh Jadi dikasih temper Terus belakangnya Mungkin sampai sini Disini tetap jadi area void Disini sliding door Wah cakep 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 Itu kalau gue tinggal disini Oke jadi Ini ya temen-temen Kalau misalnya Kita ambil yang tipe Hook Atau tipe yang ada Lebaran tanah Ini Masih ada space 2 meteran lagi Yang bisa dijadiin Line-line ya Ini dikasih Dikasih Apa Bukan air mancur Apa sih ini namanya Ya landscape Biar ada air-airnya Disini dikasih ikan-ikan Wah cakep Juga Oke Ini lah Kalau kata apa bagus nih Bagus Tapi airnya lagi butuh sih Kalau kata master saya Pasti ada yang kurang ini Apa sih ini Dari master 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 Gintim deh Master Ini master Nih Ini master saya Dia Ada feng shui Feng shui Feng shui ya Beda Coba jelasin Jelasin ke Pak Giki Kalau bapak katanya Feng shui itu dari Tradisional Tiongkok Kita feng shui itu Ilmu baru Dari Skandinavia Barat Skandinavia Barat Iya feng shui Pak Jadi itu emang Feng shui Berbeda dengan feng shui Beda Khusus Orang-orang yang tertentu saja Terpilih Untuk membahas Skandinavia Barat Tapi kamu viking ya Saya viking dulunya Viking oh iya Dijek Sampai kita bersahabat Kita bersahabat Viking the jek Oh iya Nah kalau menurut ilmu yang saya tajari di sekitar di buku-buku nenek moyang saya Iya Kayak begini itu sebenarnya bagus Pak Namun Tampiasnya ini kurang tinggi nih Alangkah lebih baiknya itu Ini tuh dikasih tembok lagi Jadi ini gak kelihatan Jadi suara airnya doang Oke Percik-percik-percik Jadi ketika orang kesini Wah ada suara air Tapi mana sumbernya ya Iya Nah Pas liat orang Wah tembok ada suara airnya Itu akan mendatangkan ketenangan batin, jiwa, dan raga Seperti itu Pak Dan pinter dia ini Udah menurut sepata M Dapet-apet pinter juga Iya bener kayak gitu Bener Warnanya Warnanya cocok gini apa diubah? Kalau misalnya Udah di tembok tinggi gini nih Alangkah lebih baiknya dikasih logo Batman sini Pak Logo Batman Hitman supaya orang pas liat Wah ini sarangnya aku lawar Gitu Kurang lebih seperti itu Mas Oke Belum saya Gitu gak ngerti sih Kenapa gak dikasih sound system aja gitu Sound system suara air Gak usah dibangunin kayak gini Itu menjelaskan kalau sound system itu kurang natural Pak Oh Jadi suaranya Ketika bisa mati kalau listrik padam Kalau ini kan gak bakal mati Oh Permanen Oke Gitu Atau lebih baik juga ditambah suara Orang Kayak gitu lebih enak Pak Oh oke Lebih natural lagi Ini apa namanya Feng Shiu Feng Shiu Siu 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 I nya berapa? I nya 2 I nya 2 Sama underscore Feng Shiu Feng Shiu Feng Shiu Underscore U Gitu Kayak gitu Pak At Yauh.com Itu jadi ilmu Ini ilmu serius Pak Siu serius banget ya penontonnya Jadi kita gak bercanda disini ya Ini ilmu Saya belajar 5 tahun Pak Sekolahnya Di mana? Di Persib Bandung Bandung Karena saya Viking dulunya Vikingnya itu Kita memuter yang lain dulu nih Jadi Master Yang kamu maksud itu Master Feng Shiu Feng Shiu Iya ini Feng Shiu Oke Oke Saya tertarik sama ruangan atas Nah ini emang bapak doang yang ngerti gini gini kan Nanti saya mau belajar Inmu Feng Shiu Siap siap Eh kan kamu bukan Master Ngapain salah aman Ya itu menurut ilmu Feng Shiu Siu Oke kita langsung aja Lihat dalam Nah disini kan tangga Buat ke lantai 2 Di sebelah sini ya Itu ada satu space Buat Service area Teman-teman Jadi disini Dia dikasih Batu-batu ya Batu-batu Tapi disini buat tempat Mesin cuci Secara ilmu Feng Shiu Tadi Saya gak tau Gue gak tau itu Bener pora ya Tapi yang jelas Ini efektif Buat naro Dia punya Dia punya Apa namanya Space di bawah tangga Jadi dimaksimalin Biasanya tangga kan Dimentokin Terus bawahnya Jadi tempat gudangan Nah ini Agak berbeda aja Tapi tetap gak mengganggu Karena disini jadi biar Dia bisa dapet Natural lightnya juga Jadi dipindah Biasanya di pojok Ini agak dimajuin Nah gudangnya disini Oke Nah of course Yang lebih enak Kalau misalnya Dibalik gudang disini Itu adalah Space nya jadi lebih besar Karena ini Mau teman-teman Taruh barang-barang apa Juga gak Ngeganggu estetikan Dari ruang tengah Karena gak keliatan kan Itu Jadi Tempat buat pesi cuci Aman Ruangnya tuh Bisa dipakai Oke kita lihat Di lantai 2 Di perbelokan tangganya Ada dikasih Lampang jendela Ada jendela Dan disana Ada jendela juga Jadi ruangan ini Gak akan gelap Karena jendelanya Gede Dan banyak Dari banyak sisi Diajar Layout di lantai 2 Lumayan simple Jadi masuk ini Masih ada space Buat taruh meja Gitu ya Meja belajar Ini gunanya apa sih Meja belajar disini Ini sebenarnya Guna gak guna sih Guna kalau misalnya Kita punya baby ya Oh iya Kalian baru punya baby Terus disini Sudah buat kamar anak Disini ada baby baru Jadi kalau mau belajar Bapaknya atau ibunya Mau belajar Biar gak keganggu sama baby Waktu tenang Yaudah disini Paling kasih satu kipas angin Atau AC Biar bisa tenang Jadi lumayan lah Ada space buat kayak gini Master Viking Mau komen apa lagi Salah Pasti bisa lah Kalau menurut master saya Berwajaran wajar Iya nih Saya juga Kurang setuju Kalau ini tuh Sebenarnya salah mas Posisinya pak Ini kalau menurut Ilmu yang saya Pajar dari nenek moyang saya Sekitar 1500 tahun lalu ya Bangsa Viking itu Sengaja Bekerja Emang suka bekerja Di Tengah-tengah tembok Jadi kalau ini kan Ngalangin orang keluar masuk Lagi kerja gini Ada orang keluar masuk Sini-sini Kita ngalangin Jadi langkah baiknya Ini tuh disini Komputer laptop disini Jadi kerjanya emang layang Kayak gitu Orang kalau pengen lewat Bisa segen Gak ngalangin Itu lmu yang saya pelajarin Dari nenek moyang saya Kita emang terbiasa tuh kerja di Tembok-tembok gitu Nah Tenggul Dan pak Ini ngalangin Bagusnya tuh Feng Shui melayang Di atas ini Jadi orang lewat bisa Berarti Yang cocok pake Feng Shui cuma Demit ya Iya Bener Bisa Kita kan lu punya Magis-magis gitu pak Bisa melayang kayak gini Ini gak bisa pak Ngalangin orang Baksa demit Kalau orang yang kelakuannya Kayak setan bisa juga The Demit pak Oh The Demit ya Oh Cocok juga pake Feng Shui Ini baiknya dibongkar Ini bikin sini Gitu Pokoknya ini Salah nih Harus ditaruh di atas Kursinya juga di atas Jadi orang tuh bolak-balik Gak gangguan kejedor dikit Ah iya Apa Mujuk tahun Kowe tak sayang sayang Nega-nega wewira Aduh Ya Allah Tunggu lagi Oh Sorry Maaf Lupa gue gak ada betak Harusnya kepala disini ya Saya harus serius disini Oke siap Gak boleh bercanda Udah gitu aja deh Udah kejangan sama masar Kan yang besar ya bukan dia Apa ya Gitu Kita ke bawah deh Ya Oke Ya Ya Kita masuk Menarik juga ya Oke Nah begitu masuk Ini adalah kamar utamanya Teman-teman Di sebelah kanan Sisi kanan dari kamar utama Itu adalah toilet Ya Toiletnya Aksennya Tonnya mirip sama di toilet Lantai satu Ya Disini gak ada betak Kayak di two door Tapi cukup untuk mandi Species Dan cantik juga Memang gak salah sih Pake color Sanitaria Keliatan mewah Keliatan mahal Exclusif gitu Nah Ketika masuk disini Karena disana Sudah ada Sudah ada Meja Di ruang tangan tadi Ada meja Yang menurut si Master Feng Shui Itu gak bagus Jadi meja sebelah sini Kalau teman-teman mau hilangin Dijebolin terus Supaya Wardropnya lebih besar Itu bisa-bisa aja Tapi tergantung Kadang kita pake disini Buat rias juga kan Terutama buat cewek Jadi tergantung kebutuhan Disesuaikan Yang jelas Ini spacenya Tidak terlalu besar Ya Gak terlalu besar Disini dibandingkan Sekali lagi dibandingkan Sama si two door Tapi disini dia Masih ada jendelanya juga Oke Ini rumah Ini rumah Itu bangunannya Gak dimentokin guys Jadi gak sayang Kadang orang mikir Wah sayang Gue udah beli tanah mahal-mahal Bangunannya gue mentokin aja Gue jendokin aja Tidak jendok Jendok nih Enggak Ini Meskipun kita ambil Tipe badan Kita akan tetap Dapat space disini Jadi Bisa dapat udara Disini Dan yang mana Spacenya ini Langsung ke depan Jadi udara Beneran bisa Circulate Disini Oke Selain ada Jendela disini Yang jendela full juga Itu diatasnya juga full ya Teman-teman Lihat Jadi betul-betul Dari floor to ceiling Ada jendela semua Situ juga ada Skylightnya Disini ada Balkon yang Full Kaca juga lagi Ya Bahkan kalau dilihat Ini L Sebetulnya teman-teman Jadi ini L ya Sampai ke Lumayan jauh tuh Sampai situ So Kalau teman-teman Mau buka Atau dikasih Cuma dikasih Fitra saja Jadi masih ada Cahaya masuk Itu cakep juga Jadi L Bentuknya Jendela-jendela mati ya Yang gak bisa diapa-apain Tapi Sangat oke Buat datangin Natural life Dan disini Dia masih ada Balkonnya juga So Ya Wow Oke Nah disini Ini area Yang gak boleh teman-teman Bangun ya Jadi jangan gatal gitu Wah ini sayang nih Dek Wah gue bangun ya Jadiin kamar Diluasin Gak boleh Fasadnya jadi jelek Jadi rusak Apalagi kalau Tambah asal-asalan Oh Jadiin satu Jadi jelek Nah disini memang Memang udah Plong udah Gini aja Gedein balokun Boleh gak Gak boleh Karena akan merusak Atau Fasadnya jadi Berubah Estetikanya jadi Berubah juga Bisa jadi Lebih jelek Oke Jadi di kamar Keduanya Atau kamar Anak dari Rumah tipe Vedran ini Eh Vermont Ya Vedran Dia Spacenya Sebenernya standar Spacenya standar Disini ada Kecil ya Kasur Cukup kasur 120 Tapi disini Dia dapet jendelanya Sekali lagi Rumah tipe standar Bunda dapet jendela Ini penting Teman-teman Karena Biasanya rumah contoh Itu tipe hook Jadi kesannya Banyak jendela Begitu kita ordernya standar Setelah terima Kita kaget Wah ini jendela Hilang apa Orang Orang-orang Dibujui Tapi memang Konsepnya begitu Kalau kita Apalagi Temu salesnya Yang asal jual aja Nggak edukatif Kita bisa kecewa Nah ini dia Tipe standar pun Pasti enggak dapat Karena bangunannya Nggak dihabisin Masih ada Sisa space Buat naro Buat dapetin Jendela-jendela Kayak gini Dan ini jendela Bisa dibuka juga Wih Bisa denger suara air Sarang Batman Dan yang katanya Si Master Feng Xiu Ya L Jendela L juga ya Jadi dapet dari semua sisi Dan yang menarik Kamar ini terlihat kecil Tapi padahal Dia punya ruangan Ini Dia punya kamar mandi Dalam Oke Nah jadi kamar mandi Dalamnya ini Gede Menurut gue sih Termasuk besar Buat Toilet di kamar Anak Kamar di anak Dan Kelihatan mahal Tau gak kenapa mahal Di dalam kamar mandi Ada nature lightnya Bos Ada nature light Jadi Dia bisa Dapet cahaya Dari atas Wih Kalau kita lagi Buang air Sambil denger suara Rintikan hujan Di atas Di atas Temper Di atas Temper glass Kaca kita Wah Harusnya Lebih cepat keluar Di atas Di atas selamat menikmati di lantai paling atasnya atau lantai 2,5 atau lantai 3 ini lah apapun namanya jadi di atas lantai 2 itu ada 1 ruangan yang kita bisa sebut ini rooftop, kita bisa sebut ini deck yang dibangun, apapun itu tapi ini bisa dipakai, tapi kita nanti dapetnya disini, cuma disini batas unit standar nah, cuma ini terkesan luas karena memang ditambahin lagi, cuma dari sini kita bisa tahu bahwa ini bisa dibangun gitu teman-teman bisa jadi tempat ini buat barbecue, buat karena ini dari depan kan gak keliatan jadi dibikin ruangan sebenarnya sah-sah aja sih menurut gue jadi kasih AC jadi ruangan karaoke gitu misalnya, atau ruang apapun so, ini bisa dipakai ruangan ini, karena boleh dibangun sampai belakang teman-teman dan kalau kita lihat harganya piro sih harganya si Laguna tipe di klaster Laguna rumah si Okud ini nah ini nih jadi saya nih tergibu begini kitchen set nah ini bagus gak nih kalau keja setnya ini kayak gini kalau ini tuh berdasarkan peraturan di kitab skandinasia barat nomor 5 diwajibkan banget kita itu untuk punya kitchen set yang kayak gini nih yang gak ada gagangnya oke kadang-kadang kita dulu suka berperang oke berperang tuh butuh tenaga kuat jari-jari harus kuat ini gak ada gagangnya gimana caranya latihan gini nah minimal 200 kali semenit semenit itu ini ya 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 lebih kuat lagi mas kalau gitu ya dan untuk ini bisa mas manfaatkan untuk pull up jadi ini disarankan ini bagus banget untuk kekuatan badan ini kuat nih jebol itu kalau pras yang pull up disitu nah tumpas tambahin lagi disini besi panjangnya jadi saya sambil nyuji saya sambil gini-gini bener banget udah ini kuat ini kuat gimana gimana kuatnya ini sama gendah jadi ini cocok banget untuk kita semua gitu mau gak pak dibikin nih master saya dibuatin lewatnya jadi fungsional bisa nge-gym juga jadi masak sama nge-gym gitu unik ya unik ya dua aktivitas gitu ya iya gitu mau gak dibikinin pak enggak deh terima kasih saya mau kedepan nih oke nih nanti saya buat kayak gitu deh yang master mau oke master kita kedepan nih pasatnya mengem nih tapi pak ini kalau mau nanti saya kasih nomornya deh enggak bagus pak dibilanginya sama yang gede gak percaya jadi harga si Oakwood itu teman-teman untuk tipe standarnya ya cashnya itu adalah 2,5 M nah kalau teman-teman mau KPR ada perbedaan harganya jadi untuk KPR itu dengan DP minimum 5% itu harganya naik menjadi 2,7 eh maaf ya betul 2,739 jadi 2M 739 juta ada bank-bank tertentu yang sudah kerjasama dengan sila samangan yang bisa pembayaran dengan DP 0% tapi untuk saat ini normalnya dan pilihannya juga lumayan banyak itu adalah dengan DP 5% nah jadi berapa sih dana yang perlu kita siapkan yaitu adalah don't pay me 5% anggap aja 5% yang paling minim itu 136 juta oke dan karena developer masih ada promo subsidi biaya KPR jadi biaya KPR nya kita gak perlu bayar gitu dan dia ada juga subsidi BPHTB BPHTB nya ini itu kan 5% dari harga rumah BPHTB adalah biaya pro land hub atas tanah dan bangunan atau simpelnya itu adalah pajak pembeli itu lagi ada promo juga disubsidi sebesar 100 juta sampai video ini dibuat ya jadi subsidi DP sorry biaya KPR 3% itu di cover dan untuk BPHTB itu juga di cover 100 juta so kalau harganya anggap aja 2,5M yang itu kan berarti 2,5M x 5% itu kan berarti 125 juta tuh nah 125 juta yang kita perlu siapin adalah 25 juta karena 100 juta udah disubsidi sama si developer ya nah dengan asumsi seperti itu maka akan kita siapin DP 136.950.000 nah cicilannya berapa sih? cicilannya mulai dari 25 tahunnya adalah 15,2 juta 20 tahunnya adalah 17,1 juta 15 tahunnya 20,5 juta 10 tahunnya 27,5 juta geng dan atas dasar itu dan semua pertimbangan ya lokasi, akses, konsep sisila sawangan gue akan memberikan rumah output ini pendapat pribadi gue ya gue akan memberikan rumah ini nilai sebesar 8,6 x 10 apalagi dengan layout barunya ini ya ini layout barunya cakep jami oke guys ngono review yang terbaru ini ya ngono bayi so nah selanjutnya kalian mau kita kemana? tulis di bawah kita mau kemana dan please dukung channel ini supaya kita bisa ngasih review-review jujur buat temen-temen kita bisa review ke rumah lebih banyak lagi dengan bantuannya untuk subscribe kalau temen-temen like juga dan juga komen di bawah ini apapun yang kalian tanyain kita usahakan tim untuk selalu menjawab oke sekian review rumah kali ini sampai bertemu di review Orang Ngapusi episode saat lanjuti oke bye-bye see you sub indo by broth3rmax Fokus Siap master Jangan subscribe